Badan Narkotika Nasional atau BNN memang sengaja dibentuk tahun 1971 ditugaskan sebagai badan khusus untuk memberantas narkoba dari bumi Indonesia. Mulai dari bandar, pengedar, hingga pengecer narkoba, serta penggunanya menjadi sasaran kerja badan khusus anti-narkoba ini. Tidak terpungkiri, kinerja BNN setiap periode punya catatan khusus masing-masing, termasuk di bawah kepemimpinan kepala BNN baru, Komjen Polisi Anang Iskandar. Prestasi Jenderal Bintang 3 ini relatif cemerlang dengan membawahi Akademi Kepolisian Republik Indonesia sebelum didudukan sebagai pucuk tertinggi lembaga anti-narkoba di Indonesia. Praktis, penggerbekan rumah Raffi Ahmad minggu pagi mau tidak mau mengerek kembali nama BNN ke permukaan. Geberakan di awal tahun ini boleh dibilang punya efek luar biasa, meskipun barang buktinya hanya beberapa ekstasi dalam bentuk kapsul dan dua linting ganja saja. Penggerbekan yang semestinya bisa juga dilakukan oleh jajaran kepolisian anti-narkoba setingkat kolsek menjadi besar ketika muncul sejumlah nama pesohor di dalamnya. Sejatinya, memang hal itu bukan persoalan utama. Jauh yang terpenting adalah memberantas narkoba dari bumi Indonesia. Mengingat sejak tahun 2005, Indonesia telah masuk daftar produsen narkoba. Sekarang ini Indonesia sudah menjadi daerah produsen yang tadinya hanya transit, sekarang ini sudah menjadi produsen. Kenapa kita Indonesia menjadi produsen? Karena banyaknya masyarakat Indonesia yang membutuhkan narkoba. Tetapi perlu dicermati fungsi dan peran badan narkotika nasional. Sebagai badan yang notabene super body, BNN punya tugas berat. Memang setiap lembaga atau badan khusus seperti BNN punya target kerja. Semoga citra negara ini sebagai ladang sumur peredaran narkoba tak hanya mimpi belakang. Tim Liputan Trans7 Terima kasih telah menonton!